Sementara itu, Ikatan Keluarga Maluku Ikemal Bali juga mengadakan perayaan Natal bersama di gedung Nari Grahaden Pasar kemarin malam. Perayaan Natal bersama ini dihadiri Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta, dan Wakil Gubernur Maluku, Zed Sahuburua. Dan perayaan Natal bersama ini mengangkat tema Hidup Bersama Keluarga Allah. Ketua Umum Ikatan Keluarga Maluku Ikemal Bali, Samuel Uruilal, mengatakan perayaan Natal kali ini mengangkat tema Hidup Bersama Keluarga Allah. Melalui subtema Kelahiran Yesus Kristus mengeratkan Ikatan Kasih antara keluarga Maluku Bali, warga Maluku Bali diharapkan hidup bersama dan saling mengasihi demi menjadi duta damai sejahtera Allah di Pulau Bali. Samuel Uruilal mengapresiasi kehadiran Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta, dan Wakil Gubernur Maluku, Zed Sahuburua. Keberadaan warga Bali asal Maluku yang mencapai 5.000 jiwa ini diharapkan menjadi kekuatan bersama untuk menciptakan kedamaian di tengah perbedaan. Hal ini ditegaskan dalam pesan Natal yang mengedepankan kebersamaan dan menyamu beraya. Momen perayaan Natal tahun ini yang dihadiri oleh seluruh warga Maluku yang ada di Pulau Bali pesan yang ingin kita sampaikan bahwa dengan Natal setelah mereka kembali ke daerah tinggal mereka masing-masing mereka harus menjadi saksi atau membawa berkat bagi yang lain. Warga Maluku yang ada di Bali adalah 1.250 kakak, total semua 5.000 orang yang tersebar di pekerjaan masing-masing. Pesan khusus kepada seluruh warga Ikemal yang ada di Bali bahwa untuk bersama-sama menyamu beraya, untuk bersama-sama bersosialisasi dengan warga sekitar, untuk juga sama-sama menjaga keamanan di Pulau Dewata ini. Wakil Gubernur Maluku, Zed Sahuburua yang hadir didampingi Wakil Bupati Maluku Tengah, Marlatu L. Leleuri, juga berpesan Ikemal Bali yang sudah menyatu dengan masyarakat di Bali dan menghimpun diri dalam organisasi kekerabatan, sudah menjadi bukti nyata warga Bali asal Maluku menjadi komunitas yang kuat dan tidak melupakan Maluku sebagai tanah kelahiran. Jaga persatuan dan kesatuan, jaga persaudaraan, jaga kebersamaan, jaga solidaritas, jaga soliditas, karena dengan persaudaraan, solidaritas, soliditas dan persatuan dan kesatuan tentunya kita bisa membangun bangsa ini. Baik yang ada di Bali di sini maupun yang ada di Maluku. Kedepan mereka bisa bersama-sama dengan suku-suku yang lain, juga bersama-sama dengan orang Bali, membangun Bali ini. Tapi jangan juga lupa bahwa ada saudara-saudara di Maluku yang memerlukan bantuan dan uluran tangan dari saudara-saudara kita Ikemal di Bali. Ketua Panitia Perayaan Natal Bersama Ikatan Keluarga Maluku Bali, Beni Bakar Besi mengatakan, Perayaan Natal diikuti warga Bali asal Maluku dari berbagai daerah di Bali ini juga dijadikan momentum berjumpa untuk saling mengenal dan menjalin keakraban. Puncak Perayaan Natal diisi penyalahan lilin, persembahan pujian dan pesan Natal yang mendamaikan. Suteja dan Gong Krishna, Balik.